haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat malam salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudara malam hari ini sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama kita buka Amsal 12 ayat 18 saudara firman Tuhan tertulis demikian ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan saya ulangi saudara ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan terpujilah nama Tuhan saudaraku kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menyakitkan bagaikan tikaman pedang bagi orang lain kata-kata yang menyakitkan bisa membuat orang menjadi sakit hati saudara sedih hilang semangat tidak percaya diri bahkan bisa mendatangkan pemikiran negatif yang membuat orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik dan jahat sebaliknya kata-kata kita juga bisa mendatangkan kesembuhan di hati orang lain kata-kata kita bisa memberi kekuatan bisa membangun orang lain saudara membuat orang lain menjadi bersemangat menjadi percaya diri tersenyum bersuka cita ya kata-kata kita juga bisa membuat orang berpikiran positif sehingga mereka mau menjadi orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan malam hari ini saudara baiklah kita ingat kembali kata-kata seperti apa yang selama ini sering keluar dari mulut kita apakah kita mengucapkan kata-kata yang membangun kata-kata yang mendatangkan kesembuhan atau sebaliknya saudara kata-kata yang keluar dari mulut kita sering menyakitkan sering menusuk bagaikan tikaman pedang bagi orang lain saudaraku kalau kita merasa ada kata-kata kita yang telah menusuk seseorang di waktu yang lalu dan kita belum meminta maaf kepada dia biarlah malam hari ini atau esok hari di waktu yang baik saudara dengan segala kerendahan hati kita kita meminta maaf kepada dia sebab saudara kalau seseorang menyimpan sakit hati karena kata-kata negatif yang menyakitkan yang dia terima maka hal itu bisa ikut ambil bagian yang besar untuk merusak kehidupannya saudara dan kita tidak mau kita menjadi salah satu orang yang menyebabkan itu terjadi di hidupnya apalagi kalau rupanya orang yang menerima kata-kata itu adalah anggota keluarga kita saudaraku kita tidak bisa mengharapkan melihat hidup anak-anak memiliki masa depan yang baik apabila kita mengucapkan kata-kata yang negatif yang menyakiti hati mereka tahukah saudara ada jutaan orang dewasa sekarang yang menderita dan tidak memiliki hidup yang baik sebagai hasil dari perkataan negatif orang tua mereka kepada mereka di waktu yang lalu ya saudara masangan kita mungkin mempunyai kekurangan kelemahan atau ada hal-hal yang tidak sependapat dengan kita namun biarlah perkataan kita bukan perkataan yang negatif saudara tidak menusuk tidak menyakiti perasaan mereka sebab perkataan yang negatif yang menusuk tidak akan membawa pernikahan alami damai dan sukacita yang dari Tuhan pilihlah kata-kata yang membangun dan menyembuhkan kapan terakhir kali kita menyatakan ke pasangan kita mah atau pah aku sayang kamu kapan terakhir kali saudara kita menunjukkan kebanggaan kita dengan kata-kata kita kepada anak-anak kita tahukah saudara saat kita mengatakan kepada mereka bahwa kita mengasihi mereka bahwa kita bangga dengan mereka kita tidak hanya mengucapkan kata-kata yang menyembuhkan itu artinya kita memberikan rasa aman membuat mereka penuh sukacita dan bersemangat saudara Amsal 25 ayat 11 mengatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak Amsal 18 ayat 21 hidup dan mati dikuasai lidah siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya terpujilah nama Tuhan saya berdoa biarlah setiap hari kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun yang mendatangkan kesembuhan memberi semangat memberi sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan saudara terpujilah nama Tuhan mari sama-sama kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam ini malam ini kembali kami datang di hadapanmu Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih Bapak untuk penyertaan pemeliharaanmu sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan engkau selalu baik engkau menjaga kami dengan sempurna terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang mengingatkan kami bahwa perkataan kami bisa menusuk bagaikan pedang yang menikam ya Tuhan bahwa perkataan kami bisa mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang menerimanya perkataan kami bisa membangun Bapak kami perlu engkau kami perlu rohmu menuntun kami mendorong kami mengucapkan kata-kata yang dari engkau kata-kata yang membangun kata-kata kehidupan kata-kata pengharapan kata-kata iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlu engkau kami tidak mampu tanpa engkau bimbing tuntun setiap kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon engkau melihat anak-anakmu malam hari ini Tuhan dimanapun anak-anakmu berada siapapun mereka yang sedang berdoa di hadapanmu yang sedang menaruh harapan mereka kepada engkau Tuhan Hamba percaya engkau Tuhan yang sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba berdoa hanugerahkan kekuatan baru bagi setiap anak-anakmu urapilah mereka dengan pengurapan baru ya Tuhan jamah kehidupan mereka malam hari ini dalam nama Yesus Tuhan berdoa berikan mereka hikmat pengertian untuk mereka mengenal kehendakmu dengan sempurna dalam kehidupan mereka buat mereka tetap ada di dalam jalan yang kau tunjukkan bagi mereka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan mereka hidup mengandalkan engkau mereka hidup menaruh harapan mereka kepada engkau dan hidup mereka adalah hidup yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik Hamba berdoa diberkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan biar nama mu dipermuliakan dalam hidup mereka bagi mereka yang hadapi kebutuhan besar alirkan penyediaan yang dari engkau Tuhan tepat pada waktunya pertolonganmu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih bagi mereka yang sedang hadapi sakit penyakit kami selalu percaya Tuhan Yesus engkau tidak berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya engkau Tuhan yang sanggup oleh karena itu Tuhan biarlah setiap mereka yang sakit engkau jama Tuhan jama dengan tangan yang menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus jama anak-anaknya malam hari ini dimanapun engkau berada saudara yang sedang sakit minta jama Tuhan dalam nama Yesus Tuhan mengalir kesembuhan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus tubuh anak-anakmu sehat tubuh anak-anakmu kuat setiap kami alami panjang umur hidup penuh sukacita bahagia halami pemeliharaanmu yang sempurna terima kasih Bapak terima kasih diberkati setiap anggota keluarga mereka Tuhan setiap orang-orang yang mereka kasihi para suami para istri anak-anak orang tua kakek nenek cucu diberkati dalam nama Yesus Tuhan anugerah kemurahan kasihmu melimpa-limpa dalam hidup mereka terima kasih Tuhan terima kasih bagi setiap mereka yang sedang sendiri pada malam hari ini Tuhan engkau menjama engkau memberi penghiburan sukacita engkau menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi anak-anak kami bersyukur Bapak engkau baik malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat kami berbaring tidur biar engkau jaga kami engkau lindungi kami kami boleh bangun besok pagi nerima rahmat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kau Bapak yang baik engkau Bapak yang mendengar doa kami engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik bagi kami anak-anakmu engkau berkuasa engkau ajaib Tuhan ini kehidupan kami ini doa kami biarlah kebaikan kemurahan kasih karuniamu yang berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan anakmu mengalir dari tempat yang maha tinggi bagi setiap pribadi malam hari ini terpujilah namamu Tuhan segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat biarlah setiap kita setiap hari mengucapkan kata-kata yang membangun yang mendatangkan kesembuhan minta Roh Kudus pimpin minta Roh Kudus tolong saudara hidup kita diberkati hidup orang-orang di sekitar kita diberkati terpujilah nama Tuhan saya ucapkan selamat malam selamat beristirahat biarlah damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati haleluya